Pertemuan di Kota Raja Jilip 16. 16. Bertarung melawan malaikat iblis. Matahari bersinar amatrik di jalan raya menuju wilayah Soat C, terlihat satu rombongan manusia sedang menelusuri jalan raya dengan susah payah, mereka terdiri dari 16 ekor kuda. Penunggang kuda paling depan adalah seorang lelaki bercambang, dia membawa sebuah panji besar, panji bersulam seekor naga emas, cakar naga mencengkeram sebilah golok besar dan di atas golok besar tertera sebuah huruf besar UI, panji kebesaran UI Tian Seng Ketua Benteng Timur. Di belakang panji besar mengikut dua orang, masing-masing menunggang seekor kuda tinggi besar yang nampak kekar. Orang di sebelah kiri sudah berusia lanjut, namun sikap dan gerak geriknya masih gagah, tangan kanannya membawa sebuah lembing sepanjang satu kaki delapan depa, beratnya paling tidak mencapai lima puluh kati. Di belakang kakek gagah itu mengikut seekor kuda yang ditunggangi seorang kacung berbaju hijau, kacung itu tidak membawa apa-apa kecuali di tangan kanannya memegang sebilah golok besar dengan sangat hati-hati, berat golok itu paling tidak mencapai tujuh puluh kati. Orang yang berada di sebelah kiri adalah Toa Mong Hao, Kim Tu Butek, Seng Harimau Perkasa, Golok Emas Trampa Tanding, UI Tian Seng, sementara di samping kanannya. Adalah wakil pocu dari Benteng Timur yang disebut orang Hong Ta Pit Pei, tiap bertarung pasti kalah, Hong Buki. Di belakang kacung berbaju hijau mengikut pula dua orang perempuan, seorang memakai baju berwarna merah dan yang lain mengenakan baju warna kuning. Perempuan di sebelah kanan memakai pakaian ketat berwarna kuning lembut, sorot matanya liar tapi tajam, genit namun tidak jalang, gerak-geriknya membawa tiga bagian keindahan, empat bagian kemalas-malasan dan tiga bagian lagi kegenitan yang menawan. Sementara perempuan di sebelah kiri memiliki usia yang sedikit lebih muda ketimbang perempuan tadi, umurnya seputar 26 tahun, dia mengenakan pakaian ringkas berwarna merah, sepasang alis matanya selalu berkerut, bibirnya terkatup rapat, sekuntum bunga putih pertanda berkabung terselip di antara sanggulnya, perempuan ini membawa hawa pembunuhan yang tipis tapi dingin bagaikan salju. Di belakang mereka mengikut empat orang perempuan berbaju merah, semuanya menyoreng pedang di punggung. Perempuan di sebelah kanan tak lain adalah Hui Sian, si Dewi Terbang, Cie Auhoa, perempuan yang tersohor bukan saja karena kecantikan wajahnya, juga karena jejaknya yang sukar dilacak, orang bilang bagaikan naga yang nampak kepalanya tak kelihatan ekornya. Sedangkan perempuan di sebelah kiri adalah Xiao Tian San Yan, si Walet kecil dari Tian San, Chinang Kyok, seorang jagoan wanita yang dicintai dan juga disegani umat persilatan. Selain kawanan centeng dan kacung yang berjalan duluan mengiringi Hui Tian Seng, Hong Buki, Cie Auhoa, Chinang Kyok serta keempat dayang wanitanya, di belakang mengikuti pula enam orang lelaki kekar berbaju kuning. Kawanan lelaki itu membawa senjata tajam berbeda, namun semuanya kekar, cekatan dan gagah, apalagi sewaktu menunggang kuda, kegagahan mereka cukup menciutkan hati siapapun yang melihatnya. Mereka tak lain adalah enam orang jago lihai pelindung benteng tengpo, masing-masing adalah Kuo Kuan Tu, Golok menembus kota, Ye Uci, Cetong Chiauliong, Naga Sakti dari Kolam Che, Ye Ukeng Tong, Ngi Boantian, Senjata Rahasia Memenuhi Angkasa, Ye Auit Keng, Kosan Poh, Langkah Menembusi Bukit, Belaka, Lui Tiam Jui Pak Hei, Martil Sambaran Petir, Li Keisan serta Suipit. Jiu, Tangan Sakti Penghancur Cadas, Luban Seng. Keenam belas orang jagoan ini sedang menempuh perjalanan menuju Paksia, Benteng Utara yang sedang dilanda kesulitan. Ketika kota Pokitin sudah di depan mata, Hong Ta Pit Pei Hong Buki mulai mengumpat, maknya, sialan, panas dan menyiksa amat cuaca hari ini, kalau siang panas kalau malam dingin, beberapa hari lagi bisa gosong semua badaku. Ui Tian Seng meski sudah tua namun semangat dan tenaganya masih sangat hebat, mendengar perkataan itu dia segera tertawa lantang, sahutnya, hahaha, cuaca begini kan masih belum cukup untuk menyusahkan kita semua, masih ingat pengalaman kita di Hiliong Keng. Juga kejadian di Tibet? Bukankah kita masih tetap bertahan hidup bahkan berhasil membawa pulang batok kepala musuh kita? Baru selesai dia berkata, mendadak kacung baju berhijau yang berada di belakangnya telah berteriak memanggil, Loya, Loya. Waktu itu Ui Tian Seng sedang merasa gembira, sedikit tak sabar sahutnya, ada apa? Tentu saja kau orang tua tidak merasa lelah, tapi keenam nona di belakang sana, mereka tidak memiliki kemampuan sehebat Loya. Ui Tian Seng sedikit tertegun, kemudian baru menghela nafas panjang, keluhnya, ai, sungguh merepotkan, sungguh merepotkan, jalan bersama kaum hawa memang selalu mendatangkan kerepotan. Bagaimana kalau setibanya di kota Pokkenanti, kita suruh mereka pulang saja? Suruh mereka pulang Ui Tian Seng menggeleng kepala berulang kali, JT, tidak gampang menyuruh mereka pulang, apalagi melawan mulut dua orang perempuan itu, tajam dan menakutkan, nanti bakalan ada orang bilang aku tidak setia kawan, menganggap aku memandang enteng kaum wanita, menghina kemampuan mereka, wah, wah, aku tidak tahan jika harus menanggung tuduhan dan dosa macam begitu. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berjalan mendekat, tampak Cie Auhoa dan Cien Angkiok melarikan kudanya menghampiri, begitu tiba di samping jago tua itu, sambil tertawa Cie Auhoa segera menegur, ada apa Ui Nghiong? Udara begini panas, mengapa kau menggerutu? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sahutu itu I Tian Seng sambil tertawa paksa. Kita tak butuh istirahat, selat Cien Angkiok dengan suara dingin, selama Ui Pochu masih ingin melanjutkan perjalanan, Jalan saja terus, kami tak akan menyusahkan orang apalagi merepotkan orang lain. Hahaha, paling baik memang begitu, paling baik memang begitu, sambung Hong Buki sambil tertawa lebar. Cien Angkiok melotot sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, kemudian bersama Cie Auhoa mundur lagi ke belakang. Melihat sikap perempuan itu, Hong Buki merasa hatinya sangat tak enak, kepada Ui Tian Seng keluhnya, Toa Ko, ternyata ucapanmu benar, perempuan ini memang ketus dan sama sekali tak punya perasaan. Loji, kau harap memaklumi perasaannya, saudaranya Jan Lietiam Heng, Seribuli setitik noda, Cien Seng Kong telah tewas di tangan bibi iblis pada tiga bulan berselang, Konon saudaranya itu ditangkap untuk dijadikan manusia obat, kemudian pada tujuh hari berselang, suaminya Leng Xiaohui Tujiu, tangan sakti pisau terbang, Wuxi Hiong tewas pula di tangan bibi iblis, padahal hubungan batinnya dengan Wuxi Hiong sangat buruk, Tapi bagaimanapun juga mereka toh, suami istri, bagaimana jeleknya hubungan di masa lalu, kematian tetap akan mendatangkan kesedihan baginya, jadi ada baiknya kita tak usah mengusiknya. Baru saja Hong Buki akan berbicara lagi, mendadak terdengar desingan angin tajam membelah bumi, sebuah benda terlihat melesat ke arah tubuh Ui Tian Seng. Dengan cekatan Ui Tian Seng menekan pelananya, Seng kuda segera meringkik panjang sambil bergerak mundur, sementara jagoan tua itu masih tetap duduk di atas kudanya tanpa bergerak. Sementara itu Hong Buki telah mempersiapkan lembingnya sambil memburu ke atas sebuah gundukan tanah, sambil mementak gusar, cepat menggelinding keluar. Cie Aung Hoa serta Sin Ang Kiok juga telah memburu ke samping Ui Tian Seng, mereka jumpai jagoan tua itu sedang menggapai ke arah mereka dengan wajah serius. Ketika Hong Buki ikut memburu datang, Ui Tian Seng segera memperlihatkan sebatang panah dalam genggamannya, pada ujung anak panah itu terikat selembar kertas, di atas kertas tertera beberapa huruf berwarna merah darah. Siapa yang tunduk? Hidup. Siapa yang menentang? Mati. Begitu memasuki poke, reinkarnasi. Tertanda, Chu Ye U. Di samping nama Chun Ye U, tertera pula lambang empat buah lingkaran bersinar. Berubah hebat paras muka Cie Aung Hoa, serunya tertahan, Ah! Surat dari Malaikat Iblis Chun Ye U Siang. Ditambah ke empat orang pengawalnya pula, Heng Lui Santian, Suto Aoke Sin, Suara Guntur Sambaran Petir, Empat Malaikat Bengis Sambung Chin Ang Kiok dingin. Bila kalian berdua merasa takut, silakan pulang mumpung masih sempat, selah Hong Buki tak tahan, akan ku suruh pengawal Ian serta pengawal Lu untuk mengantar. Chin Ang Kiok mendengus dingin, ditatapnya sekejap wajah orang itu dengan pandangan dingin, lalu katanya, Hong Hu Po Chu, aku harap selanjutnya kau jangan mengucapkan perkataan semacam ini lagi, kalau tidak, hektometer. Jangan salahkan kalau aku Chin Ang Kiok menantangmu lebih dulu untuk berdua. Hong Buki jengkel dalam hati, namun di luar dia tetap tertawa lantang, katanya, Hahaha, aku sengaja berbuat beginikan demir kebaikanmu, baik. Kalau memang ingin berkelahi, aku Hong Buki tak pernah takut terhadap siapapun. Tiba-tiba Ui Tian Seng menegur, saat ini musuh tangguh di depan mata, kalau kalian berdua masih saja ribut hingga membuat pusing orang lain, artinya ingin mencari masalah dengan aku Ui Tian Seng. Melihat keributan yang terjadi, dengan suara lembut ji. Ye Au Hoa ikut berkata, walaupun malaikat iblis merupakan iblis dengan kungfu paling lemah di antara empat iblis langit, namun kekuatan pukulannya sanggup menghancurkan batu cadah secara mudah, kehebatan tenaga dalamnya mengerikan, apalagi keempat anak buahnya yang disebut orang empat malaikat bengis, kehebatannya pun menakutkan. Ui Lung Hiong, apa rencanamu sekarang? Rencana seru Ui Tian Seng, aku pikir ada baiknya malam ini kita menginap di kota Pokeh sambil menunggu kedatangan mereka, cepat atau lambat toh pertarungan sengit tak dapat dihindari, aku rasa lebih baik kita membuat kejutan lebih dulu di sini. Benteng Teng Po sejajar dengan empat keluarga kenamaan dalam dunia persilatan, tentu saja bukan karena nama kosong, mereka punya pengalaman dalam pergaulan di dunia kangung selama ini. Dalam sebuah rumah penginapan terbesar di kota itulah mereka menginapi. Sebelum memasuki rumah penginapan, suasana dan keadaan di sekeliling tempat itu telah diperiksanya dengan seksama, bahkan sebelum masuk ke dalam kamar, urusan hubungan dengan Chiang Kue sampai urusan pelayan Losmen telah diatur petugas khusus secara teliti dan seksama. Baik soal tidur maupun makan, hampir semua persoalan ditangani sendiri oleh petugas dari Teng Po. Kesemuanya ini dilakukan hanya dengan satu tujuan, bila ada orang berniat mencampur racun ke dalam air teh atau hidangan mereka, maka orang itu segera akan mati dalam keadaan mengenaskan. Untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang terjadi, Ui Tian Seng juga telah menyiapkan uang untuk memindahkan semua tamu lain yang menginap di Losmen itu ke tempat lain, malah seluruh keluarga pemilik Losmen pun diminta untuk pindah sementara waktu. Dengan demikian, bila terjadi pertarungan nanti, mereka tak sampai sembarangan menampakkan diri hingga berakibat salah sasaran. Malam semakin larut, suasana hening pun mulai mencekam seluruh bumi, penduduk kota Poke memang sudah terbiasa tidur lebih awal. Suasana terang-benderang menyelimuti seluruh rumah penginapan pengan, hampir setiap sudut bermandikan cahaya terang. Para opas kota yang mendapat kabar pun sudah bergatangan, tapi begitu tahu yang hadir adalah Ui Tian Seng Ketua Benteng Timur, mereka pun tak ada yang berani mencampuri urusan itu. Petugas opas yang ada di kota itu berjumlah dua tiga puluhan orang, namun kemampuan silat mereka masih jauh di bawah kepandayan seorang pengawal dari Benteng Timur sekalipun. Waktu itu Ui Tian Seng, Hong Buki, Cie A.U.H.A. dan Chin Ang Kiyok sedang duduk satu meja menikmati santap malam, walaupun aneka hidangan tersedia di meja, namun mereka makan sedikit sekali. Untuk membuang waktu, Ui Tian Seng dan Hong Buki berbincang mengenai urusan dunia persilatan, sementara Cie A.U.H.A. dan Chin Ang Kiyok berbicara sendiri sambil tertawa. Langit makin lama semakin gelap, angin kencang mulai berhembus pertanda sebentar lagi hujan akan turun. Hong Buki membuka daun jendela sambil melongo keluar, angin dingin yang menerpa wajahnya membuat dia segera mendusin dari pengaruh mabuknya, dia segera memberi tanda, dari balik buungan rumah muncul seorang jago dengan golok panjang tersoran di pinggang, dia tak lain adalah Kuo Kuan Tu, golok menembus kota, Ye Uci. Ada gerak-gerik yang mencurigakan tanya Hong Buki kemudian. Sama sekali tak ada. Hong Buki manggut-manggut, maka Ye Uci pun segera menyelingap kembali kebalik kegelapan. Ketika Hong Buki membalik badan sambil menutup kembali daun jendelanya, dia merasa hembusan angin malam di luar sana terasa semakin kencang. Aku kira bangsat itu tak berani datang, kata Chin Ang Kiok tiba-tiba. Tidak mungkin, dengan penuh keyakinan Cie A.U.H.A. menggeleng kepala, empat iblis langit adalah kawanan iblis bernyali besar, biarpun mereka sedikit juri terhadap kita, bukan berarti mereka tak berani datang menjumpai kita. Tiba-tiba suara menggelegar yang memekatkan telinga bergema di udara, suara guntur disertai kilatan halilintar membelah udara yang gelap, cahaya api dalam ruangan terlihat ikut bergoyang kencang. Dengan perasaan berat Hong Buki tertawa paksa, bisiknya kemudian, malam ini halilintar menyambar-nyambar, suara guntur menggelegar serasa membelah bumi, malam yang amat cocok untuk melakukan pembantaian. Ui Tian Seng tidak dapat tertawa, dengan nada berat sahutnya, Jite, coba kau tengok keluar sana, aku seperti merasa kurang beres dengan suara guntur barusan itu. Hong Buki menyahut, membuka jendela sambil memberi kode tangan. Hujan rintik mulai membasai bumi, suasana di luar jendela sana amat gelap, bahkan di atas wuungan rumah pun tidak nampak sesuatu gerakan. Berubah hebat paras muka Hong Buki, segera serunya, pengawal Ye Wu. Tak ada jawaban, suasana tetap pening. Dengan sebuah gerakan cepat Hong Buki melompat keluar, lalu melayang naik ke atas wuungan rumah, dengan cepat ia saksikan sesosok mayat memujur kaku di situ, golok panjang telah dilolos dari pinggang, namun dari dada hingga punggung mayat itu terlihat sebuah luka yang besar sekali, seakan pada saat bersamaan tubuhnya mendapat serangan guntur secara serentak dari empat penjuru. Mayat itu tak lain adalah mayat Kuo Kuan Tu, golok menembus kota, Ye Wu Chi. Sementara itu Ui Tian Seng, Cie Aou Hoa dan Chin Ang Kiok telah menyusul keluar dari ruangan dan tiba di atas wuungan rumah. Angin berhembus makin kencang, hujan mulai turun dengan amat gerasnya. Dengan suara nyaring Ui Tian Seng segera berseru, musuh mulai menyerang, semuanya segera berkumpul. Biarpun di tengah hujan angin yang kencang dan menderu-deru, namun suara teriakan itu masih tetap berkumandang sangat jelas. Pada saat itulah hampir bersamaan waktunya telah terjadi dua peristiwa besar. Belaam, tiba-tiba dari dalam ruangan menyembur keluar jelatan api yang amat besar, cahaya api itu berwarna hijau ke biru-biruan, langsung membumbung tinggi ke angkasa. Kemudian terdengar suara bentrokan senjata yang amat ramai bergema dari tengah halaman rumah penginapan, tampaknya di tempat itu sudah berlangsung suatu pertempuran yang amat seru. Mengikuti terjadinya dua peristiwa besar itu, dari sisi dinding Losman bermunculan tujuh sosok manusia bersenjata. Lengkap, mereka tak lain adalah kelima pengawal benteng, lelaki pembawa panji kebesaran serta kacung pembawa golok. Menyusul berkobarnya cahaya api, terlihat seseorang berjalan keluar dari balik asap tebal dengan langkah santai, orang itu mempunyai perawakan tubuh tinggi, seluruh badannya bersisik naga, matanya memancarkan hawa membunuh yang tebal, sambil tertawa seram ia berdiri di atas wuungan rumah, tampangnya menunjukkan rasa bangga luar biasa. Mendadak terdengar Shin Ang Kiok berseru, BWE, Lan, Kiok dan Tiok sedang bertarung sengit melawan empat malaikat bengis. Sambil berseru, ia segera melesat ke depan, menembus hujan angin dan langsung menyusul ke halaman belakang. Dalam pada itu Ui Tian Seng telah mengawasi manusia aneh di ujung wuungan itu sambil berseru nyaring, jadi kau adalah malaikat iblis Chun Neus Yang. Seorang di antara empat iblis langit. Tepat sekali, sahut orang aneh itu sambil tertawa seram, kini aku sudah muncul di sini, berarti sudah terlambat bagi kalian bila ingin kabur. Kenapa kami harus mundur sahut Cetong Chiauliong, naga sakti dari kolam C, Yeu Keng Tong Gusar, kedatangan kami justru ingin mencabut nyawa anjingmu. Lui Tiam Jui Pak Hei, Martil Sambaran Petir, Li Keisan ikut membentak pula dengan suara nyaring, kembalikan nyawa Yeu Lakte kami. Menyusul bentakan nyaring, sepasang martilnya diiringi deru angin tajam langsung dihantamkan ke tubuh malaikat iblis Chun Yeu Siang. Serangan martil sambaran petir memang luar biasa hebatnya, deru angin tajam langsung menghimpit iblis itu, sayang, Chun Yeu Siang bukan jago sembarangan. Biarpun kecepatan serangan Li Keisan melebih kecepatan petir, gerak tubuh Chun Yeu Siang justru jauh lebih cepat dari sambaran kilat. Tiba-tiba malaikat iblis melambung ke udara bagaikan seekor burung aneh, kemudian entah sejak kapan tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebatang lembing yang langsung ditusukan ke depan menyongsong datangnya ancaman itu. Belam martil dan lembing baja segera berbenturan. Di antara percikan bunga api yang memancar keempat penjuru, tampak martil sambaran petir sudah gumpil sebagian, menggunakan kesempatan itu lembing langsung disodokan ke hulu hati Li Keisan. Serangan lembing panjang itu cepat lagi ganas, sulit bagi Li Keisan untuk menangkis maupun menghindarkan diri, nampaknya dia segera akan tewas di tangan orang. Di saat yang kritis itulah mendadak muncul sesosok bayangan langsung menangkap lembing panjang itu, tangan orang itu licin bagai seekor ikan dalam air, begitu berhasil, lembing panjang itu segera dipegangnya kuat-kuat. Chun Yeu Siang tertawa dingin, lembing panjangnya kembali disodokan ke depan lalu dicungkil ke atas, senjata itu langsung terangkat setinggi satu kaki delapan depa. Cetong Chiauliong Yeu Kengtong meski licin dan cekatan, namun dia tak sanggup menahan sodokan yang sangat kuat itu, seketika badannya tercungkil hingga terangkat ke udara. Dengan satu gerakan cepat bagaikan burung Raja Wali mementang sayap, kembali Chun Yeu Siang mencungkil lembingnya lalu disodokan ke perut Yeu Kengtong. Waktu itu seluruh tubuh Cetong Chiauliong Yeu Kengtong berada di tengah udara, dalam posisi demikian, sulit baginya untuk mengerahkan tenaga, nampaknya dia pun segera akan menemui ajalnya. Kembali terlihat sesosok bayangan berkelebat, sebuah tendangan dilontarkan menghajar ujung lembing baja itu, seketika saja sodokan maut itu pun miring ke samping. Orang yang melepaskan tendangan tak lain adalah Kosan Poh, langkah menembus bukit, Belakka. Chun Yeu Siang mendengus dingin, tiba-tiba tangan kirinya menyambar ke muka, sambaran itu cepat melebih sambaran kilat, dia langsung mencekik leher Belakka. Baru saja malaikat iblis hendak mengerahkan tenaga untuk memperkuat cekikannya, mendadak sebuah tangan lain telah mencengkeram pergelangan tangannya, cengkeraman orang itu sangat kuat dan luar biasa hebatnya, entah sejak kapan lengannya itu sudah dicengkeram suipik jiu, tangan sakti penghancur cadas, Luban Seng. Chun Yeu Siang kembali mendengus, setelah mundur selangkah, dia melancarkan sapuan dengan tendangan berantai. Waktu itu Luban Seng sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk mencengkeram tangan kiri lawan, dia tidak mengira datangnya sapuan itu, badannya seketika tertendang hingga roboh terjengkang ke tanah. Begitu lawannya roboh terjengkang, Chun Yeu Siang memburu sambil melepaskan pukulan dasyat dengan tangan kirinya, serangan itu langsung diarahkan ke batok kepala lawan. Tampaknya sebentar lagi ubun-ubun Luban Seng akan terhajar hancur, di saat kritis itu tiba-tiba tampak senjata rahasia berhamburan datang dari empat penjuru, lima batang paku penembus tulang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, langsung mengancam lima jalan darah penting di tubuh malaikat iblis. Orang yang melancarkan serangan senjata rahasia itu tak lain adalah Hemgibo Antian, senjata rahasia memenuhi angkasa, Yeau Yitkeng. Dalam keadaan begini terpaksa Chun Yeu Siang mengubah pukulannya menjadi sapuan, dia hajar kelima batang paku penembus tulang itu hingga rontok semua ke tanah. Setelah itu tangan kanannya kembali digetarkan, sekali lagi lembing itu disodokan ke depan. Baru saja sodokan itu mencapai setengah jalan, tiba-tiba seseorang melintangkan tombaknya melakukan tangkisan. Percikan bunga api tampak memancar di kegelapan, Chun Yeu Siang merasakan tangannya bergetar keras, ternyata lembingnya kena ditangkis hingga mencelak balik ke belakang. Selama ini Chun Yeu Siang mengira tenaga sakti miliknya tiada tandingan, dia tak menyangka ada orang sanggup menahan serangan lembingnya bahkan berhasil memukul balik, sambil mementak nyaring sekali lagi lembingnya disodokan ke muka. Ternyata pihak lawan pun tak mau unjuk kelemahan, dia melancarkan pula sebuah serangan balasan. Dalam waktu singkat lembing dan tombak saling menyerang sebanyak tiga gebrakan lebih, benturan demi benturan bergema memekakkan telinga, meski kedua orang itu tak sampai tergetar mundur barang setengah langkah pun, namun atap yang mereka pijak tak mampu menahan suara getaran yang terjadi, diiringi suara gemeruh yang nyaring, seluruh bangunan atap ruangan itu roboh berguguran ke bawah. Sekarang Chun Yeu Siang baru dapat melihat jelas wajah lawannya, ternyata orang yang sanggup menghadapi serangan mautnya itu tak lain adalah Hangta Pitpei Hongbuki. Bersamaan dengan robohnya atap bangunan itu, tubuh Hongbuki dan Chun Yeu Siang ikut meluncur ke bawah, lima orang jagoan pengawal benteng lainnya serentak ikut melompat turun pula ke bawah. Li Kei San, Yeu Keng Tong, Belaka, Luban Seng maupun Yeau Yit Keng termasuk jago-jago yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, ilmu silat mereka sangat tinggi dan pengalamannya amat luas, mereka tak menyangka kerubutan mereka berlima bukan saja tak berferhasil menghadapi gembong iblis itu, bahkan nyaris kehilangan nyawa sendiri, kenyataan itu mau tak mau membuat perasaan hati mereka bergidik. Namun jagoan dari benteng timur selamanya tak pernah mundur atau kabur karena takut menghadapi orang lain. Bukannya mengundurkan diri, kelima orang itu malah segera menyusul turun sambil bersiap siaga. Sementara itu hasil pertarungan antara Chun Yeu Siang melawan Hongbuki sudah mulai nampak jelas, belasan jurus kemudian serangan malaikat iblis makin lama semakin dasyat, bukan saja membuat debu dan pasir berterbangan ke udara, angin dan hujan pun serasa tak sanggup menembusi tubuhnya. Kalau Chun Yeu Siang makin bertarung semakin gagah dan garang, maka sebaliknya Hongbuki mulai merasakan pergelangan tangannya kaku, sakit dan kesemutan. Bila pertarungan berlanjut terus seperti ini, bisa dipastikan sebelas jurus kemudian Hongbuki akan mencatat rekor baru kekalahannya yaitu kekalahan yang ke-125 kali. Mendadak Ui Tian Seng melompat bangun dari balik kepulan dibu, dengan suara dalam serunya, bahwa kemari goloku, akan kulihat sampai di mana kehebatan malaikat iblis. Kacung kecil itu menyahut sambil menyerahkan goloknya, Ui Tian Seng segera melolos senjata andalannya, cahaya emas yang amat menusuk pandangan mati segera menyebar keempat penjuru, sembari melepaskan sebuah bacokan bentak jago tua itu nyaring, rasakan bacokanku. Malaikat iblis Chun Yeu Siang terkesiap, lekas dia membalikan badan dan menangkis bacokan itu dengan lembingnya. Terang sekali lagi percikan bunga api memancar keempat penjuru, tubuh Ui Tian Seng tergetar hingga mundur sejauh delapan langkah, dia mesti memperkuat kuda-kudanya sebelum dapat berdiri tegak, sebaliknya Chun Yeu Siang sama sekali tidak tergetar mundur, namun lemilingnya gumpil. Kejadian ini seketika membuat paras muka kedua orang itu berubah hebat. Perkiraan Chun Yeu Siang semula dengan kemampuannya, dia sanggup menghadapi kerubutan orang banyak, bahkan tanpa membuang banyak tenaga dan pikiran pun sudah mampu membantai kawanan jago itu hingga ludes. Siapa tahu bukan saja dia gagal menghabisi nyawa kelima orang jago pelindung benteng, bahkan harus bertarung pula melawan Hong Buki dan sekarang Ui Tian Seng, kini dia baru tahu bahwa pihak lawan selain ternama, kungfunya juga sangat tangguh, bukan pekerjaan mudah baginya untuk meraih kemenangan. Sudah cukup lama Chun Yeu Siang malang melintang dalam dunia persilatan, dia tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap siapapun, maka tanpa membuang waktu kembali senjata lemilingnya digetarkan lalu menyapu tubuh Ui Tian Seng. Menghadapi sapuan ini, Ui Tian Seng memutar goloknya membentuk selapis cahaya emas yang menyilaukan mata, lalu dia melancarkan pula serangan balasan. Cie Au Hoa segera berbisik kepada kelima orang jagoan pelindung benteng, musuh yang bakal kita hadapi masih sangat banyak, kita tak boleh kehilangan banyak tenaga, apalagi untuk menghadapi gembong iblis latah macam ini, kita tak perlu mentaati peraturan dunia persilatan, sebentar bila Ui Lopo Chu menunjukkan gejala tak tahan, serentak kita maju bersama dan mengerubut Chun Yeu Siang. Selama ini, kelima orang jago itu menaruh kesan sangat baik terhadap Cie Au Hoa, selain itu mereka pun sudah merasakan kerugian di tangan malaikat iblis, mendengar ajakan itu serentak mereka mengangguk mengiakan. Kenapa Chin Lee Hiap tidak kelihatan? Dia pergi kemana tiba-tiba Hong Buki bertanya. Aku rasa dia pergi membantu keempat orang dayangnya bertarung melawan empat malaikat bengis, semoga saja dia selamat. Siapapun yang bertarung melawan Suto Aoke Sin, empat malaikat bengis, anak buah handalan malaikat iblis, tak seorang pun pernah lolos dalam keadaan selamat. Chin Mang Kiok dengan tubuh selincah burung walet dan cepat bagaikan petir meluncur ke halaman belakang, ketika tiba di tempat itu, keadaan sudah sangat gawat dan kritis. Empat malaikat bengis dengan pakaian ringkas berwarna hitam dan mengandalkan serangan secepat halilintar sedang bertarung sengit melawan BWE Kiam, pedang bunga BWE, dan Tio Kiam, pedang bambu, sementara Lan Kiam, pedang Anggrek, dan Kok Kiam, pedang Seruni, sudah menderita luka. Sambil membentaknya Ring Chin Ang Kiok mengayunkan tangan berulang kali, tujuh batang senjata rahasia walet terbang Huyen Piau segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, sementara pedangnya digetarkan menusuk tubuh seorang malaikat bengis. Empat malaikat bengis saling bertukar pandangan sekejap, kemudian seorang di antaranya menggunakan ilmu sambaran petirnya mementalkan senjata rahasia yang mengancam tiba, kemudian maju menyongsong, sementara seorang yang lain membalikan badan menangkis datangnya tusukan pedang Chin Ang Kiok. Di saat dia melakukan tangkisan itulah mendadak pedang di tangan Chin Ang Kiok berubah menjadi dua bilah pedang, mata pedang pecah jadi dua bagian seperti bercabang, lalu secepat kilat menusuk ke depan. Malaikat bengis itu terperanjat, baru saja akan berkelit, ujung pedang telah menghujam ke dalam perutnya. Malaikat bengis itu menjerit ngeri, teriaknya gusar, perempuan siluman, kau. Begitu musuh membuka mulutnya untuk mengumpat, kembali Chin Ang Kiok mengayunkan tangan kirinya, tiga batang huian piau langsung dihantamkan ke dalam mulutnya, terhajar tiga batang nemgi tentu saja suara malaikat bengis itu pun terputus di tengah jalan. Baru saja Chin Ang Kiok hendak mencabut keluar pedangnya, malaikat bengis kedua telah menerjang tiba, sebuah pukulan dasyat menggelegar di udara langsung menghantam tubuh perempuan itu. Sadar akan datangnya bahaya, Chin Ang Kiok melepaskan pedangnya sambil melejit ke samping menghindarkan diri dengan jurus burung walet tiga kali menutu lahir. Dalam pada itu pedang anggrek dan pedang seruni yang sudah terluka kembali terjun ke arna pertarungan, bersama pedang bunga BWE dan pedang bambu mengembut dua orang malaikat bengis lainnya. Chin Ang Kiok sendiri meski berhasil membantai salah seorang musuh tangguhnya, namun dia sendiri pun kehilangan pedang, dalam keadaan seperti ini terpaksa dia harus mengandalkan ilmu meringankan tubuh dan huian piau untuk bertarung melawan malaikat bengis lainnya. Di arna lain, Chun Yeu Siang dan Wu Itian Seng sudah bertarung hingga 34 gebrakan, semakin bertarung kedua orang itu saling menyerang makin gencar, putaran golok menyambar kian kemari ibarat naga sakti yang bermain di angkasa, namun Chun Yeu Siang memang hebat, bagaikan malaikat iblis dia mencecar musuhnya dengan serangan yang luar biasa. Chun Yeu Siang tidak menyangka di antara gerombolan jago itu terdapat seorang jago berilmu silat sangat tinggi macam Wu Itian Seng, setelah sekian lama serangan dilancarkan dan tidak membuahkan hasil, ditambah lagi dia sama sekali tidak mendengar kabar empat manusia bengis, lambat laun hatinya mulai gundah, kalut dan bimbang. Sambil membentak keras lembingnya digetarkan berulang kali, angin serangan bagaikan ombak yang bergulung-gulung mengepung tubuh Wu Itian Seng dari delapan penjuru. Biarpun musuh mencecar dirinya dengan serangan bertubi-tubi, Wu Itian Seng sama sekali tak gentar, ibarat hari mau garang keluar dari gua, tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, ia menerjang serangan musuh yang berpusing kencang, sekuat tenaga dia mengayunkan goloknya melancarkan bacokan. Belah Aam kembali sepasang senjata berat itu saling bentur, terlihat dua sosok bayangan saling terpisah, masing-masing mundur sejauh delapan langkah dengan badan bergetar keras. Pada saat itulah Cie A.U.H.A. membentak dengan suara lantang, serang. Tujuh-delapan macam senjata rahasia menghajar tubuh Cun Yeus yang berbareng, angin tajam segera mendesing membelah angkasa. Cun Yeus yang mementak keras, ketika senjata rahasia itu menghantam tubuhnya, dia segera mengerahkan hawa murni untuk mementalkan semua senjata itu hingga mencelat ke belakang. Tapi pada saat yang bersamaan Lu Banseng dengan ilmu tangan sakti penghancur cadasnya telah mencengkeram sepasang tangan si malaikat iblis Cun Yeus yang kuat-kuat, cengkeraman itu sangat kuat seperti dijepit dengan tanggem besar. Kosan poh, langkah menembus bukit, belakka juga segera menubruk ke muka sambil memeluk sepasang kaki musuh. Ketika Cun Yeus yang meronta sekuat tenaga, Yeu kengtong bagaikan seekor ikan belut segera menyelinap sambil menotok jalan darahnya, sedangkan Li Keisan mengayunkan martilnya ketubuh lawan. Cun Yeus yang sangat gusar, dia meronta makin keras tapi gagal melepaskan diri, martil sambaran petir Li Keisan seketika menghajar keningnya secara telat. Begitu membentur jidat lawan, martil itu mencelat ke belakang, tapi kening Cun Yeus yang retak dan bocor hingga darah bercucuran, dengan penuh hamarah dia meraung keras. Raungannya sangat keras ibarat guntur mebelah bumi, bukan saja membuat pandangan mati semua orang berkunang-kunang, gendang telinga pun terasa sakit bagaikan ditusuk jarum. Kembali Cun Yeus yang memutar lembingnya sambil berputar kencang, dia lempar tubuh Yeu kengtong, belakka dan lu. Banseng hingga mencelat ke belakang, lalu kepalan tangan kirinya dihantamkan ke kepala Li Keisan. Tapi pada detik itu Hong Buki sudah menyerbu masuk, tombaknya langsung ditusukkan ke perut malaikat iblis hingga tembus melalui tinggangnya. Cun Yeus yang menjerit ngeri, tapi tangan kanannya masih memegangi tombak musuh. Hong Buki mencoba mencabut lepas senjata itu namun tak berhasil, secepat kilat Cun Yeus yang menyodokkan lembingnya ke depan. Tampaknya Hong Buki segera akan tertusuk oleh senjata lawan, pada detik yang amat kritis itulah mendadak meluncur seutas selendang sutra dan langsung menggulung lembing itu serta membetotnya ke samping, tusukan lembing pun mengenai tempat kosong. Memanfaatkan kesempatan itu Hong Buki melepaskan tombaknya dan berguling di atas tanah sejauh beberapa kaki. Orang yang melepaskan selendang sutra itu tak lain adalah Cie A. W. Hoa. Saat itulah halilintar yang amat terang membelah bumi, menyinari tubuh Cun Yeus yang yang basah bermandikan darah, dengan sepasang metel, terbelalak lebar malaikat iblis melotot ke arah Cie A. W. Hoa, lalu teriaknya parau, kau. Dalam pada itu si kacung baju hijau dan lelaki kekar pembawa panci telah menyerbu maju, pedang pendek di tangan si kacung dan kapak raksasa di tangan lelaki kekar itu sering tak dihantamkan ke punggung Cun Yeus yang. Kembali malaikat iblis Cun Yeus yang memekik keras, suaranya seram bagaikan jeritan kuntilanak, setelah bergontai berulang kali akhirnya dia roboh terjerembap di atas tanah. Sekali lagi halilintar berkelebat membelah bumi, dengan napas tersengal di Tian Seng mendekat, melihat Cun Yeus yang telah mati, dia pun menghala napas panjang. A. I. Ternyata malaikat iblis memang sangat liai, ayo kita lihat bagaimana keadaan Chin Li Hiap. Sementara itu si malaikat bengis yang mengejar ketat di belakang Chin Ang Kiok sudah mulai mengerahkan tenaga raksasanya untuk memburu dan menyerang, tapi sayang ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tak mampu menandingi lawan, lambat laun dia mulai kelelahan dan kehabisan tenaga, padahal setiap saat dia mesti waspadat terhadap serangan Huian Piao dari Chin Ang Kiok, hal ini membuat dia makin lama semakin kepayahan dan mulai kehabisan napas. Sebaliknya empat orang dayang yang bertarung melawan dua malaikat bengis pun terdesak hebat dan berada dalam posisi menguatirkan, namun dibandingkan harus bertarung satu lawan satu, tentu saja keadaan saat ini jauh lebih longgar dan lega. Saat itulah jeritan ngeri Chun Ye Usia yang terdengar untuk pertama kalinya, paras muka ketiga malaikat bengis seketika berubah hebat. Chin Ang Kiok tahu musuh berusaha kabur dari situ untuk membantu majikannya, dia enggan lepaskan kesempatan itu begitu saja, pedangnya secara beruntun melepaskan delapan belas serangan berantai, membuat malaikat bengis jadi kalang kabut dan kerepotan setengah mati. Di tengah serangannya tiba-tiba dia membalikan badan, pedangnya langsung ditusukkan ke punggung salah seorang di antara dua malaikat bengis yang sedang bertarung seru melawan empat orang dayang itu. Tertusuk punggungnya membuat malaikat bengis itu menjerit kesakitan, dengan geram dia membalikan badannya, tapi pedang panjang si pedang bambu segera menggulung ke muka dan memenggal batok kepalanya. Dua orang malaikat bengis sisanya jadi ketakutan setengah mati, dengan wajah pucat pias mereka saling bertukar pandang, saat itulah jeritan ngeri Chun Ye Usia yang berkumandang untuk kedua kalinya, jeritan itu membuat kedua orang itu semakin gugup dan gelagapan. Shin Angkiok merangsak maju, dengan pedang bercabang duanya secepat kilat dia tusuk tubuh lawan, malaikat bengis. Itu semakin keder, tiba-tiba ia membalikan badan lalu melarikan diri terbirik-birit. Baru saja dia melompat naik ke atap rumah untuk melarikan diri, tiga batang huian priau yang dilontarkan Shin Angkiok sudah menghajar telak punggungnya. Terlihat malaikat bengis itu gontai beberapa kali, akhirnya terjatuh dan berguling ke tanah. Malaikat bengis sisanya yang tinggal satu semakin ketakutan, serasa Sukma sudah melayang meninggalkan raganya, dia melancarkan serangkaian serangan untuk mendesak mundur keempat orang dayang itu, memanfaatkan kesempatan di saat Shin Angkiok sedang membalikan badan, dia melesat naik ke atas wuungan rumah dan siap kabur meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dari atas atap rumah kembali muncul seseorang, seorang kakek bermata tajam, beralis putih dan membawa sebilah golok emas. Lihat golok. Di tengah kegelapan terlihat cahaya golok berkelebat, padahal waktu itu malaikat bengis sedang gugup dan kalut pikirannya, baru lolos dari kepungan keempat orang dayang, terancam pula oleh senjata rahasia yang dilepas Shin Angkiok, sekarang dibacok pula oleh golok Uitian Seng, dalam gugup dan kagetnya lokasi ya tangkis datangnya ancaman itu. Terang, di antara dentingan nyaring, senjata penyambar petirnya patah jadi dua, sementara tubuhnya ikut terbabat pula hingga terbelah dua. Hujan turun dengan derasnya, air bagaikan dituang dari angkasa, mengguyur ke enam sosok jenazah itu, membuat darah yang membasai permukaan tanah segera tersapu dan mengalir lewat bagai sungai darah. Mengawasi mayat-mayat yang memujur kaku itu, Hong Buki berkata dengan suara dalam, dalam pertarungan kali ini kita telah kehilangan pengawal Yew dan pengawal Li, tapi berhasil membantai malaikat iblis Chun Yew Syang dan empat. Malaikat Bengis, hitung-hitung pertempuran berdarah ini telah kita menangkan. Benar sahutu Itian Seng dengan suara berat, ternyata nama besar empat manusia Bengis Suto Atian Mo memang bukan nama kosong, seandainya keempat iblis itu menyerang bersama, aku rasa biar kekuatan kita tiga kali lipat lebih banyak pun belum tentu sanggup membendung ancaman mereka. Baru bertarung mereka sudah menderita kekalahan, jelas hal ini merupakan kesalahan perhitungan mereka, ujar Cienang Kiok dingin, sebab untuk menyerang Pak Xia, mereka memang tak bisa menggerakkan semua kekuatan untuk menghadapi kita, asal ketiga orang gembong iblis itu bekerja secara terpisah, berarti kita punya kesempatan untuk menghajar serta menumpas mereka satu per satu. Menurut apa yang ku dengar, ujar Cie A.U.H.A. pula dengan suara lembut, di antara keempat iblis langit Suto Atian Mo, kepandayan silat malaikat iblis terhitung paling lemah, padahal rekan-rekan lainnya mempunyai kufu yang jauh lebih tangguh, lebih baik kita bertindak lebih hati-hati. Maka tanpa banyak bicara lagi rombongan itu pun melanjutkan kembali perjalanannya. Oh 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 oh! Hari ini udara sangat cerah, matahari bersinar trik di angkasa. Setelah meninggalkan kota Poke, Ui Tian Seng dan rombongan mengambil jalur kanan menelusuri jalan raya melalui kota Toa San Kuan menuju ke wilayah Sucuan. Daerah Toa San Kuan merupakan sebuah daerah yang dipenuhi bukit terjal dengan jalan setapak yang sempit, bukan saja daerah sempit bahkan curam dan dipenuhi tebing tinggi. Ui Tian Seng termasuk jago tua yang sudah puluhan tahun mengembara dalam dunia persilatan, setibanya di wilayah itu, dia pun memerintahkan semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan, berjaga-jaga terhadap setiap kemungkinan yang terjadi. Ketika menelusuri jalan setapak yang dihimpit dua tebing curam, jago tua ini merasa hatinya amat gundah bercampur kuatir, dia kuatir musuh akan memanfaatkan situasi medan yang tidak menguntungkan itu untuk melancarkan sergapan. Setelah berjalan hampir setengah harian lamanya, tiba-tiba Hong Buki berjalan menghampiri sambil berbisik, To'ako, sewaktu melewati wilayah ini, lebih baik kita jangan kelewat letih, bagaimana kalau kita mencari dulu tempat yang aman untuk beristirahat sejenak? Ui Tian Seng mengangguk tanda setuju, maka semua orang pun mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Lelaki kekar pembawa panji mulai membagi-bagikan ransum yang dibawa kepada semua orang, para pengawal mencari tempat teduh untuk menghindari hawa panas yang menyengat, Cie A. U. Ho. A. dan Chin Ang Kiok bicara berbisik-bisik sementara si kacung menjauh untuk buang air di belakang batu cadas. Selesai membagikan ransum, lelaki kekar itu melihat si kacung belum juga balik, maka dipanggilnya beberapa kali, tak ada jawaban, maka sambil mengumpat dia berjalan menuju ke belakang cadas itu. Hai bocah sialan, Orang lain menang sal perut, kau malah buang hajat, benar-benar kurang ajar, ha-ah. Mendadak perkataannya terputus di tengah jalan dan berganti dengan jeritan kaget yang amat keras. Bersamaan dengan bergemanya jeritan kaget itu, U. Tien Seng, Hong Buki, Cie A. U. Ho. A. dan Chin Ang Kiok berempat serentak telah tiba di belakang batu cadas itu dan serentak pula mereka telah melihat si kacung tergeletak di tanah dengan celana masih terbuka, mulut pun dalam keadaan terbuka, tampaknya dia ingin menjerit namun tenggorokannya keburu dicekik orang hingga wancur. Tak disangka pihak musuh begitu kejam, bahkan seorang bocah pun tidak dilepaskan begitu saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah ternyata musuh telah menyusup sedekat itu dengan rombongan mereka, bahkan setelah membantai, dia pergi begitu saja, namun kawanan jago itu tak seorang pun yang merasakan. Biarpun kepandaian silat yang dimiliki kacung itu tidak sehebat para pengawal benteng, namun dia pun tidak terhitung manusia sembarangan, kungfunya sempat memperoleh petunjuk dan bimbingan langsung dari U. Tien Seng, tapi kenyataannya sekarang bukan saja sama sekali tak bersuara, kesempatan untuk memberikan perlawanan pun tak ada dan dia sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Dengan seksama Cie A. U. Hoa memeriksa tulang tenggorokan si kacung yang remuk, beberapa saat kemudian ia baru berkata, kelihatannya Mosian, Dewa Iblis, Louis Yaujut yang melakukan pembunuhan ini, dia telah membunuh bocah ini dengan ilmu silatandalannya, Tua Hwasin Sian Jiyu, tangan dewa pencabut nyawa, padahal orang persilatan menjuluki ilmu silatnya itu sebagai Giamong Pui Jiyau, cakar setan Raja Akhirat. Kalau dia sudah datang, kenapa tidak segera menampilkan diri, memangnya takut beradu kepandaian dengan ku seru itian seng amat gusar. Kepandaian silat yang dimiliki Louis Yaujut sangat liai, otaknya cerdas dan banyak akal, anak buahnya Sohmi Asiantong, bocah dewa pembentut Sukma, yang terdiri dari empat orang memiliki kemampuan jauh di atas empat malaikat bengis, ada baiknya U. Ilung Hiong bersikap lebih hati-hati, ujar Cie A. U. Hoa memperingatkan. Baru selesai ia bicara, tiba-tiba dari jalan raya di depan sana muncul suara keleningan yang dibunyikan bertalu-talu, menyusul kemudian terlihat seseorang dengan mengenakan topi berwarna putih, berwajah panjang dengan jenggot cabang tiga di bawah dagunya, metel, tajam bagaikan bintang, mengenakan baju putih celana hitam berjalan mendekat. Tangan orang itu membawa sebuah tongkat bambu, di ujung tongkat tergantung selembar kain warna putih, pada kain itu tertera beberapa huruf yang berbunyi. Dengan senyuman membahas kehidupan manusia. Bukan berarti aku adalah dewa. Tampaknya seorang tukang ramal keliling yang biasa mengembara dalam dunia persilatan. Hong Buki menghembuskan napas panjang, dengan perasaan tak sabar dia segera berlalu dari situ. Tampaknya tukang ramal itu ingin tahu dengan kehadiran orang-orang itu di tepi jalan, sambil berjalan lewat ia memperhatikan rombongan itu beberapa kali, mendadak ia menghentikan langkahnya persis di hadapan Hong Buki, setelah menghela napas, gumamnya, c-c-t-t-t, c-c-t-t-t, c-c-t, wajah Sian Seng lebar dan terang, rupanya seorang terhormat. Punggung tebal perut bulat, banyak hoki, panjang umur, banyak anak banyak cucu, c-c-t-t, c-t-t, c-t-t, cuma sayang. Dengan perasaan mendongkol Hong Buki segera berkerut kening, serunya tak sabar, pergi, 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 aku tak mau meramal nasib. Baru saja dia akan berlalu dari situ, tiba-tiba terdengar tukang ramal itu berkata lagi, cuma sayang jidatmu berwarna hitam, alis metu muncul cahaya merah, sebelum menjelang malam nanti pasti akan menjumpai cahaya darah. Dengan sigap Hong Buki membalikan badan menghadap ke arah peramal itu. Sambil memicinkan metu dan tertawa lebar, kembali tukang ramal itu berkata, To'aya, Chai He bukan dewa, tapi sudah lama mengembara dalam dunia persilatan, ramalanku lebih manjur daripada ramalan dewa. Apakah To'aya mau meramalkan nasibmu? Murah, cuma satu tang C. Hong Buki berpaling menengok Ui Tian Seng sekejap, Ui Tian Seng pelan-pelan mengangguk, maka keempat pengawal benteng dan lelaki kekar pembawa panci pun ikut merubung ke depan. Sabar, sabar ujar tukang ramal itu sambil tertawa, jangan terburu napsu, siapapun akan kuramal nasibnya. Dia pun mengulurkan tangannya mengukur panjang lebar wajah Hong Buki, setelah itu katanya sambil tertawa, Jidat To'aya tinggi lagi terang, jelas bukan tergolong manusia sesat atau golongan iblis. Kemudian setelah menuding beberapa tempat di Jidat Hong Buki, kembali dia menghela nafas sambil melanjutkan dengan suara berat, cuma saya ngejeki di kemudian hari tak bisa dinikmati, hawa membunuhmu kelewat berat, aku rasa. Sambil bicara jari tangannya berulang kali menuding ke arah sepasang pelipis Hong Buki. Mendadak Hong Buki menemukan sesuatu yang aneh, di balik wajah senyum tukang ramal itu dia seperti menangkap sinar kelicikan yang menyeramkan, bahkan ia tidak melihat senyuman di wajah orang itu. Dengan perasaan terkesiap, segera Hong Buki melompat mundur sambil bersiap siaga. Benar juga, pada saat itulah jari tangan si tukang ramal telah menyambar ke depan dengan kecepatan luar biasa. Walaupun Hong Buki menghindar sangat cepat, namun serangan yang dilancarkan si tukang ramal itu jauh lebih cepat lagi, tahu-tahu dia sudah mencekik leharnya. Hong Buki merasa leharnya yang dicekik bagaikan dijepit tanggam yang sangat kuat, membuat seluruh badannya lemas tak bertenaga, namun dengan sekuat tenaga dia meronta dan berusaha melepaskan diri. Pada saat bersamaan itulah si tukang ramal telah mengayun tongkat bambu di tangan kanannya, tongkat berikut panji putih itu langsung disodokan ke depan menusuk lambung belaka. Lubanseng, Yew Keng Tong maupun Yeau Yitkeng jadi terperanjat, baru saja mereka akan melolos senjata masing-masing, si tukang ramal itu dengan gerakan tubuh yang lebih cepat dari macan kumbang telah melancarkan serangkaian. Tendangan berantai, tendangan itu menghajar tubuh Lubanseng dan Yew Keng Tong hingga mencelat ke belakang. Yeau Yitkeng yang mahir menggunakan senjata rahasia sebenarnya akan menyambitkan emginya, tapi dia urung melakukannya karena khawatir melukai wakil kocunya yang masih dicengkeram lawan. Jaris pada waktu yang bersamaan, keleningan emas di pinggang tukang ramal itu telah meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, benda itu langsung menghajar ubun-ubun lelaki kekar yang baru saja mengayunkan kapak untuk membacok. Lelaki kekar itu menjerit ngeri, setelah terhuyung mundur sejauh tujuh delapan langkah, badannya terperosok dan jatuh ke dasar jurang yang dalam. Wes, golok emas di tangan Ui Tian Seng menyambar ke depan, di bawah cahaya keemasan karena terpantul sinar matahari, senjata itu langsung membabat pergelangan tangan tukang ramal itu. Bagus ru tukang ramal itu sambil tertawa nyaring. Tangannya ditarik ke belakang, kemudian segesit burung camar dia mengegos menghindari tusukan pedang bercabang ke arah punggungnya yang dilancarkan Chin Ang Kiok, setelah itu badannya kembali menerobos ke kiri dan menyusup ke kanan, beruntun dia pun menghindarkan serangan yang dilancarkan pedang bunga BWE, pedang anggrek, pedang seruni dan pedang bambu. Terakhir ia membungkukan badan rendah-rendah, menghindarkan diri dari sambitan senjata rahasia yang dilontarkan Cie A.U.H.A. Begitu lolos dari semua ancaman, kembali dia mengebaskan ujung bajunya menggulung sambitan sebuah piau baja yang dilepas Cie A.U.H.I.T. Keng, dalam dua-tiga lompatan kemudian tubuhnya sudah berada tiga kaki lebih dari posisi semula. Sungguh hebat ilmu meringankan tubuh yang ditunjukkan si tukang ramal itu, bukan saja amat lincah, juga gesit dan cepat. Menyaksikan kehebatan orang, tanpa sadar Lu Ban Seng dan I.U.Keng Tong berseru tertahan, Dewa Iblis. Benar, sahut tukang ramal itu dari kejauhan sambil tertawa nyaring, Cie A.U.H.I.H.I.M.G.L.I.S.Y.A.W.J.T. Berubah hebat paras muka U.I.T.I.A.N. Seng, sambil memayang tubuh Hong Buki bentaknya, kejar. Hingga sekarang Hong Buki masih merasa napasnya sesak, lima bekas jari tangan berwarna hitam masih membekas di lehernya, andai kata bacokan golok U.I.T.I.A.N. Seng tidak tiba tepat pada saatnya, darah beku yang muncul di lehernya itu mungkin sudah berubah jadi semburan darah. Semua orang merasa amat masgul, kalau bukan baru saja lolos dari cengkeraman maut Louisia wujud, siapapun tidak akan merasa jika malaikat pencabut nyawa ternyata telah hadir sedekat itu di samping mereka, sedemikian dekatnya seakan sudah menempel di tengkuk sendiri dan mewakili mereka bernapas. Langkah kaki Hong Buki masih sempoyongan, namun dia tetap dekat melakukan pengejaran bahkan kecepatan geraknya sama sekali tidak di bawah Yew Keng Tong, kekalahan yang dideritanya kali ini tercatat sebagai kekalahannya yang ke-126, satu rekor kekalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Ui Tian Seng, Cie Aou Hoa dan Chin Ang Kiok berada pada rombongan paling depan, Chin Ang Kiok dengan gerakan tubuh seonteng burung walet meluncur dengan kecepatan luar biasa, sementara Cie Aou Hoa bagaikan hembusan angin gunung mengikut ketat di samping Chin Ang Kiok bahkan kemampuannya sama sekali tidak di bawah rekannya itu. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Ui Tian Seng tidak sehebat Cie Aou Hoa maupun Chin Ang Kiok, namun masih jauh di atas kawanan jago lainnya, apalagi tenaga dalam yang dia miliki amat sempurna, karenanya setelah berlarian sekian. Lama, makin lama mereka berlari, kecepatan larinya juga makin cepat. Walaupun mereka sudah mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki, namun si Dewa Iblis Louis Xiao Jut masih tetap memimpin di depan sana, bukan saja gerakan tubuhnya bagaikan Dewa yang sedang melayang di angkasa, bahkan berulang kali dia memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring. Kejar-mengejar pun berlangsung amat seru, dari Toa San Kwan kini mereka telah mengejar sampai di wilayah Kiam Bun Kwan. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Cie Au Hoa, segera bisiknya kepada Ui Tian Seng, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini sangat liai, aneh, kenapa ia tidak melayani pertarungan tapi justru melarikan diri. Jangan-jangan dibalik semua ini tersimpan maksud tertentu. Ui Tian Seng terperanjat, lekas dia menghentikan larinya sambil mementak keras, hentikan pengejaran. Sementara itu bayangan putih Louis Siawujud telah menyelingap masuk ke wilayah Kiam Bun Kwan. Baru saja semua orang menghentikan pengejaran, Dewa Iblis Louis Siawujud juga ikut menghentikan larinya, sambil membalikan badan menghadang di mulut tebing, ia mendongakan kepala dan tertawa nyaring. berita berguna untuk pembuatan bahkan ya Bukan Visi ketällan. Assaders Korea adalah band kebutuhan dan menghadapi